Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana alat Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Dan mereka yang ditentukannya dari semula Juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliatannya Demikianlah Sabda Tuhan Tuhan bersama lo dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Martius Dimuliatkanlah Tuhan Inilah simpulai Yesus Kristus Anak Baud, anak Abraham Abraham memperanakan Isa Isa memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dari saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Amal Peres memperanakan Esron Esron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Namasol Namasol memperanakan Salmon Salmon memperanakan Goaz Dari Rahat Goaz memperanakan Obed dari Lut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Kuria Salomo memperanakan Sreba Bia Sreba Bia memperanakan Abia Abia memperanakan Asa Asa memperanakan Diosapat Diosapat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Huzia Huzia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Iskia Iskia memperanakan Manaseh Manaseh memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekonya Dan saudara-saudaranya Pada waktu pembuaman Kebabel Sesudah pembuangan Kezabel, Yekonya memperanakan Zerubabel Zerubabel memperanakan Habibud, Habibud memperanakan Eliyaki Eliyaki memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan Mata memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus berkenangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengaku dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang burus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya ibu kabumu, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak jauh, jangan takut takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab, anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maria akan menampilkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya benar-benar firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melapirkan seorang anak wakim-wakim, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sahabat itu. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita rayakan festa kelahiran Santa Tawar Maria. Siapakah yang dapat menyangka bahwa menyeri Maria menyerima anugerah besar itu? Bahkan Maria sendiri pun terkejut mendengar tanpa yang disampaikan oleh Malaikat kepadanya. Namun firman Tuhan dalam bacaan pertama hari ini mengatakan kepada kita bahwa alat puluh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Setiap orang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan dan hidupnya akan memaksanakan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya. Kita semua dipanggil menurut rencana alat dan baiklah dalam hidup kita, rencana alat itulah yang kita wujudkan dalam hidup kita, dengan mendapatkan kebaikan bagi orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.